Kapolda Kaltin Irjen Pol Prio Widianto meresmikan dua fasilitas gedung tambahan baru milik Pores Brau, yakni gedung barang bukti dan pusat pengendali informasi Brau Common Center. Selain disambut barisan jajaran perwira polisi, iringan tarian adat suku Dayak turut serta menyambut kedatangan Kapolda Kaltin bersama rombongan setibanya di Pores Brau pada Kamis 19 Juli 2018. Penandatanganan dua pelakat fasilitas baru milik Pores Brau turut pula dilakukan Kapolda sebagai pertanda peningkatan kinerja aparat dalam melaksanakan tugas. Kapolda Kaltin Irjen Pol Prio Widianto yang ditemui awak media usai memberikan arahan kepada jajaran kepolisian Brau di gedung serbaguna Windargo mengapresiasi adanya dua aset baru yang dibangun Pores Brau. Menurutnya, kedua fasilitas tersebut merupakan salah satu bentuk peningkatan pelayanan kepolisian terhadap masyarakat. Dengan harapan melalui aset baru tersebut, pelayanan yang diberikan dapat semakin lebih baik dan maksimal. Selain melakukan peresmian fasilitas baru, kedatangannya kali ini juga dalam rangka kunjungan kerja dan peninjauan ke Pulau Maratua, guna mengetahui seberapa jauh pengamanan yang berada di kawasan pulau wisata, baik untuk wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara. Saya ingin melihat secara langsung bagaimana arahan-arahan pimpinan baik pelbagai poli, pemasukur pemanduis dari SES Mbak Pola yang sudah ditindak lagi di jajaran. Saya bersyukur sama sekali, dua-dua dalam polisi produksi yang mudah-mudahan, apa yang dikasih oleh Pulau Pores Brau yang punya didukung oleh rekan-rekan TNI dan sepuluh mitra, bisa benar-benar selalu menciptakan situasi musuh yang lain di kawasan pulau.